Memasuki libur Natal dan Tahun Baru, terdapat 4 pos pengamanan dan pos pelayanan atau pos yan yang terdiri di wilayah Kabupaten Batanghari. Pada haples 1 libur Natal dan Tahun Baru kali ini, di pos pelayanan Simpang 4 Muara Bulian, terpantau arus kendaraan meningkat dan lancar. Volume kendaraan di Simpang 4 BPC Muara Bulian, tepatnya di depan pos pelayanan operasi lilin 2022, terpantau masih lancar pada libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Ibda Hendrik Binaputra, Kaposyan Opsi Lilin 2022 di Simpang 4 Muara Bulian menjelaskan, kepadatan kendaraan belum terlihat, namun lalu lintas kendaraan meningkat dari hari biasanya. Ibda Hendrik juga menjelaskan, untuk di siang hari, kendaraan yang melintas didominasi kendaraan pribadi. Sementara itu, untuk kendaraan bus dikatakannya melintas pada malam hari. Ibda Hendrik menjelaskan, yang menjadi penghambat laju jalur lintas saat ini, ialah terdapat beberapa lubang yang cukup besar, sehingga kendaraan kerap macet di saat-saat tertentu. Selain itu, kelancaran aktivitas kendaraan juga dikarenakan aktivitas kendaraan batu para yang diliburkan. Baik, dapat kami sampaikan, pantauan dari posian BBC Muara Bulian, untuk arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar, masih belum terlihat peningkatan jumlah transportasi yang melintas. Kalau untuk kendaraan, pada siang hari masih dominan untuk kendaraan pribadi, karena untuk yang bus itu biasanya mulai berjalan pada malam hari. Ibda Hendrik mengimbau kepada para pengguna jalan untuk terus berhati-hati dan menaati rampu lalu lintas.